Kualitas lada bangka sudah diakui dunia, namun masih perlu promosi dan inovasi agar lebih menarik. Sepuluh pelaku industri kecil menengah lada pun mengikuti pelatihan promosi produk ke Amerika Serikat. Dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, ASEP Setiawan, bahwa pelaku IKM perlu mengemas produk dengan menarik. Selama ini ekspor produk lada dilakukan secara perorangan sehingga pemerintah daerah sulit memantau dan mendata nilai ekspor produk pangan tersebut. Kebanyakan pelaku IKM memasarkan produk dengan memanfaatkan teknologi serta rekanan bisnis kenalan. Memang mendapat kesempatan untuk melatih 10 IKM sentra khusus lada. Belum semua IKM bisa memaksimalkan peluang dan kesempatan untuk memperluas pasarnya. Kedepannya, Dinas akan mengidentifikasi IKM yang berhasil memasarkan produk di pasar internasional. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Blitung laporkan.